Intro Halo teman-teman, ini aku udah menuju kemayoran di jalan ya Semoga gak macet jadi supaya bisa sampai ke tempat tujuan Bismillahirrahmanirrahim Ternyata ini hujan ya di daerah sini Tapi kita gak akan pernah nyerah, pokoknya semangat Halo teman-teman, ini kita udah langsung balik ke Bengkas ya Buat nanti kita bawa retul ini ke kucingnya Ayo, keluar Kesekian ya Benom Ini tuh matanya satu udah hilang teman-teman Yang satu lagi tuh masih ngeliat tapi kayaknya gak jelas deh Tapi besok coba kita pesen ke dokter ya Soalnya sekarang udah kemalaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya Jadi pagi ini masih gerimis Padahal ini aku mau ke klinik hewan sebenarnya teman-teman Buat meriksain kucing yang kita ambil di kemayoran itu ya Tapi karena kondisinya hujan Jadi nanti kita tunggu reda Yang mudah-mudahan Walaupun matanya hilang satu Kucing itu keadanya sehat ya teman-teman Karena sih sebenarnya pada prinsipnya Kucing itu masih mau makan Hanya saja di bagian leher itu kayaknya Bekas kecelakaan itu Tapi nanti kita coba konsultasikan sama dokter Masih bisa dibenerin atau enggak Ya mudah-mudahan masih bisa dibenerin ya Nanti habis hujan meledak Kita langsung berangkat ke klinik Terima kasih telah menonton Halo teman-teman Ini aku udah sampai ya di depan klinik Ini kita mau periksain dulu Lihat keadaannya Mudah-mudahan enggak parah ya Kita langsung masuk Di sini Kasian ya Matanya itu masalah Karena infeksi Biasanya gitu Oh mungkin pas ketabrak Langsung infeksi gitu Karena enggak diobatin Kaliduknya Nih teman-teman Di sini juga ada luka tuh Ini ada radang juga di busi Tuh radang Nanti kita obat radangnya sekali ya dok Di businya ada radang Kalau yang di busi Lebih besar apa tuh Kasian banget ya Sembuh ya Sembuh Masih Masih ngeliat ya Ini matanya Masih Awas kok teman-teman Masih ngeliat Nih kita Liat suhu tubuhnya Tidak dulu bos Ini suhu tubuhnya juga Normal teman-teman Kalau 37,8 ya Tuh Kasihan banget Cuntik Cuntik Bismillahirrahmanirrahim Nih teman-teman Kepalanya tuh miring Gak bisa lurus Ya mungkin karena Benturan kecelakaan itu ya Terus lama gak diobatin Nah ini teman-teman Yang sakit prolapse Di operasi Anusnya itu Belum bisa pulang Karena Ada pengbekakan ya Banyak bulunya Di perutnya Jadi Bengkak lagi Bisa pulang Jadi Ini kucingnya cantik Cuma Karena sakit ya Gak ada yang mau Melihara mungkin Nih teman-teman Kasian banget ya Sudah panjang Sudah panjang Dia pasti Ngerasain Sakit terus Berobat ya Sian banget Cantik ya Ih Ini udah di operasi Seminggu yang lalu ya Tapi Bulunya itu banyak banget Di perut teman-teman Jadi Bengkak lagi Bengkak lagi Sembu dong Pus Cepet pulang Tegatan sih masih lama Teman-teman Karena Ada pengbekakan lagi ya Mesti Harus dikeluarin dulu Bulunya Yang di perut itu Cepet sembuh ya Pus Yang ini Masih dirawat teman-teman Yang orang Katanya Gak perlu dirawat ya Berobat jalan aja Pus Tengah dulu ya Sembu Alamat Nih gocap Belum pulang-pulang Mamaknya Itu anaknya Sampai tua Itu ntar Anak yang satu jantan Yang satu betina Terus kawin di dalam Terus beranak lagi Nggak pulang-pulang Udah Ini Lagi rame Teman-teman Bagi yang lalu Ngerawat kucingnya Kita langsung pulang Ih Ngamuk Ini tuh Kemarin Aku kandangin teman-teman Misalnya Mau kabur terus Ini kuat banget loh Tenaganya Nih Cara menangin Itu Dipegang Nah Kalau dipegang Gini Dia Tenang Jangan Menangin Kalkus Ini nanti aku taruh kandang Teman-teman Soalnya Kemarin Mau kabur terus Halo teman-teman Ini jadi udah Ketokter ya Udah dapet obat juga Ternyata Ini ada Radang juga Diusin sama Dipegorokan Jadinya Kita Mesti Perlu Antibiotic Nah Untuk Kucing yang dioperasi Prolaps itu Itu belum bisa pulang Karena Masih butuh Perawatan khusus Teman-teman Di dalam manusia itu Bengkak Karena Itu banyak banget Bulu-bulu Yang di dalam perut ya Susah banget keluarnya Makanya Belum bisa pulang Doain aja teman-teman Bidang-bidang Semuanya Sehat ya Supaya cepat sembuh Supaya bisa Kulang cepat